Di wilayah-wilayah ini, kecamatan Singorjo, kecamatan Buja, kecamatan Limbangan dan sekitarnya atau terdekatnya Biasanya jika ada orang punya hajat sunatan, menyunatkan anaknya begitu Biasanya itu nanggapnya kuda lumping atau jaraneplik atau jatilan atau tunggil dalam bahasa setempatnya Namun ini mereka lebih memilih wayang Menurut informasi anak yang disunat tersebut punya keinginan atau semacam mimpi Lalu ngomong ke orang tuanya, inginnya itu nanggapnya wayang, bukan jaraneplik Lalu ditanggapkannya lah anak tersebut wayang yang dalangnya bernama Anom Intinya Anom-Anom Tapi sepertinya jika dengan jaraneplik lebih meriah jaraneplik Karena jika jaraneplik pasti penontonnya memblutak dan banyak anak mudanya Karena di jaraneplik tersebut ada hal menariknya Yaitu ada mentemnya atau kesurpanya atau kerasukan rohnya Namun untuk wayangannya ini tidak ada yang begituanya Dan penontonnya tua-tua, lansia-lansia atau umur-umur yang mendekati lansia Yang anak mudanya hanya sedikit Namun jika acara jaraneplik tentunya penonton mudanya Generasi milenialnya seperti Gibran itu Memblutak dan tentunya nontonnya sampai selesai Yaitu jam 12 malam Di Sidodadi, Mijen, Semarang Atau tempatnya warga tempat menyebutnya Belakang Sabara Mijen, Semarang Sabara itu markas kepolisian Di area kesempatan itu Akankah Anda yang muda-muda suka wayang Atau lebih menarik jaranepliknya Karena jaranepliknya itu ada begitu-begituannya tadi Yang saya sebutkan itu Dan hibuan kepada IO Atau penyelenggara jaraneplik Penyedia jasa hiburan jaraneplik Untuk memodifikasi jaranepliknya Yaitu ada gitar listriknya Jangan cuma tidak Untuk menarik penonton Untuk semakin menarik penontonnya Dari kalangan muda